Mantan anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar tewas ditembak orang tidak dikenal. Korban ditembak pada bagian dada usai pulang dari rumah rekannya di Dusun 1 Besilam BL Kabupaten Langkat. Peristiwa penembakan ini terjadi di devisi 1 Desa Besilam BL Wampu Kabupaten Langkat pada Kamis malam. Menurut informasi, sebelum ditemukan tewas ditembak, mantan anggota Dewan dari fraksi Golkar ini berkumpul di rumah rekannya Miran di Dusun 1 Desa Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Usai berkumpul, mereka kemudian pulang termaksud Paino. Tak lama, seorang saksi mata mendengar suara letusan senjata api. Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Putri Bidadari di Jalan Jalin Sun, Medan, Sumatera Utara. Namun korban dinyatakan sudah meninggal dunia dan dada sebelah kanan Paino ditemukan lubang bekas luka tembakan. Saat ini korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat dan keluarga korban berharap agar pihak kepolisian Polres Langkat dapat segera menangkap pelaku pembunuhan keluarga mereka. Kami berharap kasus ini terungkap, Pak. Berikanlah, kami ingin berikanlah kepercayaan, biar kami percaya sepuluhnya mereka kepolisian. Saya yakin, Pak, kalau memang kasus ini terkejar di empat, semaksimal mungkin saya yakin pasti terungkap. Dari Langkat, Erwin Syahputra Nasution, AI News, melaporkan.